Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Karibali Intro Sebuah truk pengakut pasir benda berat warung di jalan Batu Bulan Sukawati, Giajar Intro Polisi menangkap lima tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Jebrada Intro Sampai kiriman di pantai Kuto Badung dimanfaatkan oleh warga sebagai bahan kerajinan Polisi menangkap lima tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Jebrada Polisi menangkap lima tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Jebrada Mereka dibekuk setelah polisi menerima laporan penimbunan solar bersubsidi di sebuah SPBU di Medoyo Tersangka menimbun solar bersubsidi dengan cara memodifikasi truk pengangkut bahan bakar minyak Polisi menyita barang bukti 2 ton solar bersubsidi, 1 truk dan uang tunai 37 juta rupiah Inisial RM sebagai supir kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi Sebanyak hampir 2 ton Jadi tepatnya adalah 1.960 liter Jadi ini kita telah menetapkan lima tersangka Yaitu Inisial RM sebagai supir Kemudian Inisial WS yang memang menyuruh melakukan dan membiayai kegiatan tersebut Kemudian dia juga bekerja sama dengan salah satu pengelola dari SPBU Inisial WD dan juga pengawas daripada SPBU tersebut Dan juga yang langsung operator yang memasukkan itu Kita sudah menginterogasi dan melakukan penyidikan dan berproduksi dengan penyaksaan Dan saat ini semua barang bukti sudah lengkap Baik itu uang yang digunakan ada sebesar 37 juta Kemudian kendaraan yang dimodifikasi Jadi tangkinya ada di atas truk Tetapi tetap ia mengisinya di tempat atau tangki mobil kendaraan Kemudian itu naik ke atas truk Di mana tangki itu berkapasitas sekitar 2 ton Kelima tersangka berperan sebagai sopir truk Pengelola, pengawas, dan operator SPBU Tersangka dijerat undang-undang tentang minyak dan gas bumi Dengan ancaman pidana 6 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jomberana Seorang ibu rumah tangga di Sidemen Karangasem Menggelapkan uang badan usaha milik desa Senilai ratusan juta rupiah Tersangka niwayan Sri Budiasi Yang merupakan mendahara bumdes desa Kertabuada Kemudian ditahan oleh pihak kejaksaan Ia diduga menggelapkan dana bumdes sebesar 458 juta rupiah Dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya Dugaan penggelapan dana ini berlangsung dari tahun 2014 hingga 2018 Berikutnya berdasarkan hasil audit dari tim audit Kejaksaan tinggi Bali sekitar 458 juta sekian Itu diapakan modusnya? Modusnya jadi pada intinya yang bersangkutan Tidak melakukan pengelolaan dana bumdes sesuai dengan ketentuan Nah salah satu PRnya dia mengambil uang bumdes untuk kepentingan pribadi Digunakan untuk apa Pak? Digunakan untuk kepentingan pribadi Untuk tersangkanya gimana Pak? Kenapa? Tersangkanya kalau masih menitahan atau gimana? Terkait dengan upaya paksa penahanan nanti kita lihat pada penyidik Yang penting pada hari ini kita tetapkan untuk tersangkanya nanti Terkait dengan apakah ditahan dan ditahan Sesuai dengan gua kita memiliki keunangan Tapi nanti kita lihat sesuai dengan syaratan objektif dan subjektif Yang kita lihat itu ya Tersangka kini ditahan di lapas kelas 2B Karangasem Ia dijerat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Dengan ancaman pidana 20 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Pores Jemberana merazia sepeda motor dengan kenalpot Brong atau Bising Di jalan kota negara pada akhir pekan lalu Dalam kegiatan ini polisi menyita 10 sepeda motor berkenalpot Brong Pemilik motor kemudian dibina dan ditindak sesuai dengan undang-undang lalu lintas Mereka juga diminta mengganti kenalpotnya dengan yang standar Fokus dengan kenalpot Brong Dimana banyak laporan dari masyarakat bahwa kenalpot Brong ini menyusahkan Jadi kita melakukan operasi bukan hanya malam minggu saja Tapi kita melakukan setiap hari operasi tersebut Nah contohnya kayak malam hari ini kita sudah mendapatkan 10 kendaraan motor Dan kemarin juga kita sudah mengumpulkan ada berjumlah 50 kendaraan dan kenalpot yang sudah kita amankan Tindakan yang kita lakukan yaitu kita mengamankan kenalpot Brong Karena kenapa? Karena biar kenalpot ini tidak dipakai lagi ke depannya Kemudian kita buatkan surat pernyataan kepada pelanggar Bahwa tidak akan melakukan atau tidak melunggolangi lagi perbuatan tersebut Razia kenalpot Brong digelar karena dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum Selain kenalpot bising, polisi juga menertibkan pengendara motor yang melanggar aturan lalu lintas Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajua TV Ya betul Yuk teman-teman yang usianya 14 Rabu Ikut tombol membaca lantuan Korik Cilik Indonesia Kirimkan video mengaji teman-teman ya Klik email korik cilik indonesia 2023 Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh